Sahabat kreatif, jumpa lagi dengan channel Tangan Kreatif Nah ini ada kaleng bekas, kaleng susu ya Oke kita potong dulu disini Untuk mempersingkat video disini saya sudah siapin satu kaleng lagi yang sudah dilepas bagian atasnya Nah seperti ini Kemudian kita siapin ini seng ya Nah seperti ini Oke dengan menggunakan paku ini kita bikin lubang ya Nah disini Kurang lebih lubangnya jadi seperti ini ya Selanjutnya kita siapin ini kabel Nah yang sudah saya kepas ya Kemudian kita masukkan ke lubang seng ya Seperti ini Kemudian kita tepuk atau kita lipat ya bagian seng ini Nah seperti ini Sahabat kreatif Nah ini kita siapin juga ini sebuah kain bekas ya Nah seperti ini Kemudian kita bungkus ini bagian seng dengan kain bekas ya Nah seperti ini Selanjutnya kita siapin ini kawat tembaga Kita siapin secukupnya ya Terus kita lilitkan ke ini seng yang sudah dibungkus dengan kain Nah seperti ini Oke kita lilitkan dulu Nah setelah kita lilit kurang lebih jadi seperti ini ya Oke kita potong ini bagian kawat tembaga Karena ini terlalu panjang ya Kita ambil secukupnya Kemudian kita masukkan ini ke dalam kaleng bekas susu Nah seperti ini Nah kita masukkan lagi ini beberapa lai kain Nah seperti ini Ini untuk menghindari konslet aja ya Karena kawat tembaga ini dalam keadaan terkelupas atau keadaan terbuka ya Jadi untuk menghindari konslet kita masukkan beberapa kain seperti ini Supaya tidak menyentuh dinding atau pada sebagian seng ini ya Kemudian kita siapin ini garam dapur Nah dengan cap daun ini Kita ambil secukupnya ya Nah kita ambil 2 sendok ini Kita tuang ini air Air biasa Seperti air minum ya pada umumnya Kita aduk-aduk Hingga air dan garam ini benar-benar larut dan tercampur ya Kalau sudah larut Langsung kita masukkan ini ya Kedalam kaleng Nah seperti ini Karena kita sekarang memakai air Ada baiknya alas tadi kita lepas dulu ya Biar tidak mudah rusak ya Kalau kena tetesan-tetesan air ya Nah seperti ini Oke kita masukkan sampai penuh Dan sepertinya baterai ini udah jadi ya Oke kita cek dulu hasil tegangan yang didapat dari baterai ini ya Oke Oke kita geser dulu ini avometer Nah ini ketegangan skala kecil Nah ini ke 2,5VDC ya Langsung kita tes ini hasil tegangan yang didapat Oke Kita perhatikan ini jarum pada avometernya ya Nah itu menunjukkan kurang lebih 0,5VDC ya Nah tadi menunjukkan angka disini ya Nah tadi menunjukkan angka disini ya 0,5VDC ya Oke Sekali lagi kita cek Nah itu ya menunjukkan 0,5VDC ya Sahabat kreatif Nah untuk menyalakan lampu LED ini Kita butuh tegangan 3V ya Dan baterai ini sepertinya tidak mampu untuk menyalakan lampu LED ini ya Karena cuma 3E 0,5V ya tadi ya Pas diukur Nah disini saya udah siapin ini baterai-baterai kecil yang dari pipa paralon Berjumlah 10 ini Nah yang sudah saya rangkai secara seri ya Seharusnya ini sudah mampu menyalakan lampu LED ini dari ke 10 rangkaian seri dari baterai ini ya Untuk tiap-tiap baterai yang dari pipa paralon Ini cara membuatnya sama ya Seperti pada kaleng buka susu tadi Nah ini Karena ini masih dalam keadaan kosong Oke kita isi ya satu persatu pada tiap sel Atau pada tiap-tiap pipa paralon Yang sudah berbentuk baterai buatan sendiri ya Oke kita aduk dulu Karena pada pengukuran satu baterai tadi yaitu pada kaleng buka susu Itu menghasilkan 0,5V DC Maka dengan rangkaian seri seperti ini Dengan berjumlah 10 baterai ya Ini kurang lebih Menghasilkan tegangan minimal 3V DC ya Dan mampu menyalakan lampu LED tadi ya Sahabat kreatif Nah dari ke 10 baterai yang dirangkai secara seri ini Sudah menghasilkan minimal 3V DC Dan mampu menyalakan lampu LED ini ya Karena tegangan pada baterai kaleng ini tadi menghasilkan 0,5V DC ya Oke kita cek dulu ya Nah ini kita geser ke skala 10V DC dulu ini ya Pada AVO Langsung kita cek tegangan ya Nah ini sudah dipindah ke skala 10V DC ya Oke langsung kita cek dan kita perhatikan jarum pada akumeter ya Sahabat kreatif Nah ini kurang lebih menghasilkan 3V DC ya Dan seharusnya ini mampu menyalakan lampu LED yang kita maksud tadi Nah lampu LED ini Oke langsung kita sambung ya Nah ini sepertinya ini kebalik Oke kita perintir dulu Nah disini Kalau misalnya gak nyala ini ya Nah ini kita bisa tukar posisi ya Antara kutub positif dan kutub negatifnya ya Oke karena ini terlalu pendek Kita potong dulu Dan kita bakar ini pakai korek Supaya kawat tembaganya jadi lebih panjang ya Oke langsung kita sambung ini ke kawat tembaga Nah sepertinya ini lampu LED mulai menyala ya Nah itu ya Oke kita kencengkan dulu Ini pada pelintiran pada kawat tembaganya ini Dan sepertinya lampu LED Sudah berhasil menyala ini ya Nah sahabat kreatif Ini ya Berhasil menyala ini ya Ternyata baterai buatan sendiri Yang berasal dari larutan air garam Ini berhasil dan mampu menyalakan lampu LED 3V ini ya Oke kita matikan lampu penerang yang di atas Nah seperti ini ya Sahabat kreatif Ini jelas ya Dari cahaya lampu LEDnya Benar-benar terang ini ya Misalnya tegangan pada masing-masing baterai udah habis Kita tinggal ganti larutan air garamnya ya Nah seperti ini Oke sahabat kreatif Berhasil ini ya Buat baterai sendiri Dari larutan air garam Semoga bermanfaat Dan salam dari tangan kreatif Dan salam dari tangan kreatif